Persoalan sengketa tanah di kota Surabaya kembali terjadi. Sengketa tanah ini dialami oleh Pujiono Sutikno selaku pemilik tanah, namun sebagian tanahnya dimiliki oleh orang lain atas nama Asipah. Hal ini lantas dilaporkan ke Polta Jadim pada bulan September 2017 silam. Kasus sengketa tanah di kota Surabaya masih saja terjadi. Hal ini dialami oleh pemilik tanah yang mempunyai luas lahan 7.380 meter persegi yang berada di Kalisari, Kelurahan Kapasari, Surabaya. Tanah yang dimiliki oleh Pujiono ini dicaplok oleh seseorang, yakni Asipah, dengan luas 2.310 meter persegi. Mengetahui tanahnya dicaplok oleh orang lain, Pujiono sendiri akhirnya melaporkan kejadian tersebut ke Polta Jadim pada bulan September 2017 silam. Saat ini Asipah yang diduga mencaplok tanah Pujiono sudah ditetapkan tersangka oleh Unit 2 Subdit Harda Bangta di Treskrimum Polda Jadim. Dengan ditetapkannya tersangka kepada Asipah, pihak Pujiono melalui kuasa hukumnya menyatakan bahwa pihaknya memberikan apresiasi kepada kinerja kepolisian, di mana Asipah menggunakan surat palsu hingga tanda tangan palsu atas kepemilikannya atas tanah di Kalisari dengan luas 2.310 meter persegi, yang sebenarnya tidak dimilikinya. Berawal dari laporan Pujiono Subtikmo pada 11 Februari 2017, yang melaporkan Saudari Asipah terhadap penggunaan surat palsu tersebut, di mana sampai dengan saat ini, Polda Jawa Timur menetapkan Saudari Asipah sebagai tersangka. Sementara itu, Yafeti menambahkan bahwa saat ini proses hukum masih terus berjalan, bahwa dengan ditetapkannya tersangka oleh Polda Jadim, pihak Asipah melakukan praperadilan. Yafeti berharap agar pengadilan bisa melihat kebenaran atas kasus tanah yang sedang bersengketa saat ini. Fahri Saputra, Surabaya TV